Doshita Oke teman-teman So, di video kita kali ini kita masih main anime brawl teman-teman ya Dan ya, gue udah punya lumayan Apa ya, lumayan banyak lah ya Champion-champion tapi unit-unit yang lumayan OP Teman-teman ya, contohnya ini Yang akan kita bahas di video kali ini Yaitu adalah Lion Sin Escanor teman-teman ya Kita akan lihat se-OP apa dia ya Kita akan lihat Kenapa? Kenapa dia ada di tier S yang paling atas lagi teman-teman ya Di nomor 1 pak Bahkan melebihi Broly Melebihi Thanos ya Melebihi Essence, gue gak tau sih, Essence gak ada ya Mungkin sekarang nomor 1 mungkin, mungkin ya Cuman ini Escanor dia tinggi banget pak Why? Why? Kenapa teman-teman ya? Jadi sekarang kita akan lihat dulu Kenapa? Kalian harus dapetin Escanor Oke? Jadi ya ini unit-unit gue sekarang ya Ini yang biasa gue pake untuk Infinite Gue ada Thanos Gue ada Shield Hero Ini cuma buat ngedebuff doang sih Sama ngasih shield doang Dia lumayan sama ngeheal sedikit ya Tapi ngehealnya dibandingkan Tsunade Bagusan Tsunade sih sebenernya sih Cuman ini gue pake untuk ngedebuff musuh aja sih Lalu gue pake Broly Gue pake Escanor Gue pake Suns Ya teman-teman ya Lalu Shinobu Ini Shinobu, ntar rencananya Shinobu Sama si Shield Hero ini akan gue ganti Shinobu akan gue ganti ke Gojo Shield Hero Akan gue ganti Gilgamesh Jadi ntar posisinya kebalik nih Gilgamesh disini Disini akan diisi oleh Gojo Karena Gojo kan kayak ada Dodge-dodge nya juga tuh Nah itu Itu bagus banget tuh karakter pak Makanya gue juga nungguin tuh Gojo teman-teman ya Gojo sama Siapa satu lagi? Gilgamesh Gilgamesh yang Susah banget dapetnya Heran gue Gue udah ngabisin lebih dari 30 ribu Gak dapet gue Ini gue kalau kalian mau tau Ini gue ngumpulin segini banyak Ini seharian teman-teman ya 36 ribu ya Seharian mbak Sumpah Seharian Jadi ya cukup lama lah Gue ngelakuin infinite doang sih Dan biasanya gue nyampe ke web Ya 140-150 Itu udah bisa lah teman-teman ya Kalian pake ini ya Itu waktunya sekitar sejem Dan kalian dapetnya tuh 2000-3000 gitu goldnya lah Jadi Uh gigi gaming gak sih Lumayan teman-teman ya So ya Sekarang kita akan coba Untuk escanor teman-teman ya By the way ini escanor Ini bagusnya dipake di infinite Teman-teman ya Jadi Menurut gue nih Rada kurang Untuk kalian pake di story Karena dia damagenya Gak terlalu gede Ya Damagenya gak terlalu gede Kalau Kalau WV itu cuman sedikit Teman-teman ya Makanya Dipakenya di infinite Yang WV bisa sampe ratusan gitu ya Kenapa? Kita liat nanti ya teman-teman ya Oke Kita ketemu nanti Kalau misalkan gue udah di infinite Oke Oke teman-teman Ya ini Gue bawa 2 aja teman-teman Biar cepet teman-teman ya So Ya kalian bisa liat nih Ini escanor Setiap kali dia nyerang pak Dia dapet 2% buff damage pak Gila gak sih? 2% buff damage Sama akan nambah 4% Defense Each time He attack Jadi setiap kali dia nyerang Liat Setiap kali dia nyerang Nambah 2% attack Nambah 4% Defense guys Gila gak sih? Broly ya Broly Broly itu nambahnya 4% attack Setiap kali dia nyerang Nah kalau kalian perhatiin tuh Dia nyerang kan Nambah tuh 4 Dia nambahnya 4 Sedangkan escanor Dia nambahnya 2 doang teman-teman Tapi kenapa escanor bisa lebih OP dari Broly? Why? Pertama ya dia nambah defense juga Udah jas teman-teman ya Yang kedua Broly kalau dia awaken Itu dia Perseganannya ilang nanti pak Jadi kan dia pas dia awaken Dia berubah nih Kok awaken sih ulti ya Jadi pas dia ulti Dia kan berubah teman-teman ya Berubah jadi Legendary Super Saiyan Nah itu dia akan berubah Jadi plus 100% Damage-nya Tapi setelah dia udah selesai Mode Legendary Super Saiyan Dia balik ke 0 lagi pak Defense-nya ya Eh defense Damage-nya ya Damage-nya dia akan kembali ke 0 lagi Si Broly ini Setelah selesai Legendary Super Saiyan Jadi Dia beda sama escanor Dimana escanor itu jalan terus pak Lihat Escanor itu gak pernah turun pak Kecuali Kecuali ya Pas dia mati Eh tapi denger dulu Mati Ya iyalah bang Namanya memang hatinya pasti hilang Oh denger dulu Beda pak Escanor itu Bisa dibilang Immortal pak Hampir bisa dibilang Immortal gak bisa mati ya Jadi kalau dia mati Itu dia berubah jadi kecil Jadi escanor yang culun Tahu gak sih Escanor sampai kacamata Badannya cungkring Ya itu Dia berubah jadi kayak gitu Tapi Kalau escanornya Pas masih kecil itu Dia Ulti lagi Dia akan berubah lagi Jadi gede gini Dan darahnya nambah lagi Temen-temen ya Makanya gue bilang Itu dia Infinite pak Darahnya pak Jadi dia gak akan pernah mati Selama ada yang ngetank depannya ya Selama ada yang ngetankin depannya Atau bahkan Kalau misalkan Dia ditaruh di belakang sekalipun Tengnya mati gitu kan Dia diserangin Tapi dia masih bisa ulti terus gitu Temen-temen ya Nah itu dia tetap Tetap bisa hidup terus Anjir sumpah Gue pernah Infinite itu Sampai wave 160 Itu cuman Ada escanor sama sans doang Berdua Escanor sama sans doang Itu dua Emang Emang Immortal Gak bisa dibunuh itu Dua itu temen-temen Emang-emang rada susah dibunuh itu Ya kalian bisa liat tuh ya Ini inilah kenapa escanor Dia di S-Tire Udah gitu Udah paling atas lagi temen-temen ya Bahkan melebihi Broly Melebihi Thanos Ya Atau bahkan mungkin Melebihi sans mungkin ya Mungkin-mungkin Karena menurut gue Dia masih lebih OP dari sans ya Temen-temen ya Karena dia nambah terus pak Jadi selama Wave-nya jalan terus nih Selama dia nyerang Itu nambah terus nih Bisa sampai 100% 200% 300% Itu bisa temen-temen ya Jadi ini Ini luar biasa sih Tapi ya Ya kalian mesti nge-buildnya Emang lama sih temen-temen ya Apalagi kalau main infinite kayak gini Bisa sampai wave-nya 20-30 Nah untuk ultimate-nya sendiri Ya dia kerulsan temen-temen ya Demeknya gila sih Kalian bisa liat nih ya Kerulsan Boom Seribuan Itu masih 24% pak Kalau kalian udah Ampe 100% Dia tuh bisa sampai 3000 Temen-temen ya Bisa sampai 3000 Dan liat Begitu gue ulti Dia gak ilang kan Dia gak ilang nih Persenannya nih gak ilang Buffen gak ilang Beda sama Broly Broly kalau misalkan gue ulti Dia jadi 100% kan nih Dia jadi 100% nih Pas dia legendar Super Saiyan Dia jadi 100% Nah dia 100% Nah dia kan ada Ada gilirannya tuh Ntar begitu dia udah Abis nih gilirannya Dia berubah lagi jadi 0 pak Dia berubah jadi 0 lagi nih bro Dia Broly OP juga gila Liat gak sih Satu kalinya Satu kalinya nyerang guys Itu nambah 50% Defen anjir OP parah gitu kan tuh Satu kali Satu kali nyerang loh itu Dia ngasih Ngasih shield gitu cuy Jadi kayak ada shieldnya gitu Setiap kali orang nyerang Dia Apa sih Jadi kayak damage-nya Berkurang jauh banget gitu Temen-temen ya Dia emang Ya sama Escanor 11-12 Cuma bedanya Kalau Broly ya Kalau mati yaudah mati Gitu kan Kalau Escanor enggak Makanya ntar Ntar kita buktikan Sampai wave-nya tinggi Temen-temen ya Kita akan lihat Seberapa OP Escanor Ini 2 ini ya Temen-temen ya Level kan gak jauh beda nih Kita lihat mana yang lebih OP Oke Karena ya Escanor Ya kalian tahu sendiri Dia bisa bisa bangun lagi Gitu kan Udah mati Dia jadi kecil Dia ulti Jadi gede lagi Terus kalau mati lagi Jadi kecil lagi Terus ulti lagi Jadi gede lagi Wah gila Ini gak mati-mati Pak Escanor pak Makanya dia Gege-gaming Masuk di Escanor Dia Grulsan Boom Lihat 2000 Itu baru 34% guys Baru 34% Kalau udah sampai 100% Beuh Gokil pak Demeknya pak Sumpah Demeknya Gege-gege-gaming Ini Escanor Makanya gue bilang Dia kurang bagus Dipakai untuk story Karena ya itu Dia mesti nge-build Demek dulu nih Mesti nge-build Demek Nge-build defense Kan bayangnya Defense nya naik terus loh Selama dia tetap nyerang Dia akan naik terus pak Gila OP banget Ini Escanor Cok Imagine gak sih Kalian masih dapetin sih Cuman emang agak susah sih Men gue dapetin Escanor itu Habis 36.000 Sama gue habis 600 gem lah Sekitar segitu lah Dan gue dapetnya di gem ya Itu duit sama sekali Gak dapet apa-apa Gue sampe dapet Siapa ya Kalau gak salah waktu itu ya Si Shinobu Kalau gak salah ya Gue sampe dapet Shinobu Banyak banget sumpah Imagine gak sih Sampai legendar itu dapet 12 Kalau gak salah temen-temen ya Gak dapet-dapet nih Escanor Emang agak susah sih Atau mungkin Luck gue aja yang sedih ya Mocen masa 3 kali gacha 3 kali 10 guys Dapet 2 Escanor Aduh gue sedih banget anjir Emang gue rada kurang beruntung sih Oke Ya ini ntar kita lihat dulu temen-temen ya Yang tadi gue bilang ya Pas si Escanor mati Dia akan bangun lagi Terus kalau misalkan dia mati Dia bangun lagi Kalau ultimati udah abis temen-temen ya Wah gila Ini OP banget sih Escanor sih Oke kita tunggu dulu deh Ini karena ini terlalu gampang Lihat tuh F20 Udah gak ada apa-apa ya pak Buat Escanor pak Ini berdua doang nih Berdua doang Imagine gak sih Gak butuh Thanos Gak butuh siapa-siapa lah Ya cukup berdua doang aja udah OP gitu kan Oke Kita tunggu dulu temen-temen ya Sampai musuhnya agak kuat sedikit lah Oke temen-temen Escanor dengan kekuatan 100% ya Kita lihat ultinya berapa oke Gila dia pukul biasa aja 600 tuh Gila gak sih Rulsan 100% tuh 3200 pak Dan dia masih nambah terus Gila OP banget gak sih OP gak sih temen-temen ya Eh by the way yang defensenya Ternyata ada capnya temen-temen ya Untuk yang defense dia maksimal 75% Gue kira dia akan nambah terus Tapi ternyata enggak ya Karena pas gue Sampai wave 100an itu Dia gak pernah sampai 75 sih Biasanya cuma 60 ya Tapi karena Ini cuma berdua doang Jadi dia akan nyerang terus tuh Makanya dia ya maksimalnya Sampai 75 Ternyata temen-temen ya Untuk defense ya Tapi untuk attacknya gak ada sih Dia nambah terus attacknya temen-temen Ini mah 104 ya Tuh 106 Dia nambah terus pak Gila sih ini Kalau kalian lihat perhati ini Broly nya berarti Broly 100% Bentar lagi Dia 0 lagi pak balik lagi ke 0 Kalau dia udah 10 kali serang ya Tunggu ada 5 Setiap kali nyerang 5 Anjir broly Gila gak sih Broly ini OP Cuman gimana ya Damagenya itu Kayak Rada kurang Kalau gak ulti Iya gak sih Kalau gak ulti tuh Rada kurang sama kayak escanor Cuman escanor kalau udah awaken Wah dia nyerang biasanya Sakit banget pak Liat 110% anjir Naik terus nih escanor Gila gak sih OP parah pak escanor pak Liat Broly balik lagi Ke 4% ya Ilang Buffnya ilang Yang tadi dia udah ngebuild Pas dia awaken Dia just 100% Selesai awaken Ilang buffnya Imagine gak sih Jadi broly OP Tapi gak se-op escanor Makanya temen-temen ya Gak se-op escanor Nih ini gue lagi nunggu Dia gak mati-mati Imagine gak sih Makanya mau gue biarin aja lah Biar si broly nya mati dulu nih Broly nya mati Biar dia nyerangnya escanor Oke Kita pengen liat kan escanor Kalau mati Ntar dia bisa bangkit lagi cuy Jadi Ini gue akan matiin dulu broly nya ya Oke Here we go Temen-temen Kita liat ya Kayaknya escanor bakal mati disini Kayaknya escanor akan mati disini Karena dia ngelawan twin demon Ini twin demon cukup OP juga nih Oke Kalian bisa liat broly udah mati ya Dan Escanor masih naik terus ya Masih naik terus Tapi kalau dia diserang berkurang pak Kalian bakalnya perhatiin tuh Setiap kali dia diserang Buffnya berkurang Jadi makanya dia bagus banget Ditaruh di belakang Supaya dia gak diserang Karena setiap kali diserang Ya liat berkurang Satu kali serang 2% pak Jadi Ya Ya kalian bisa Bisa liat temen-temen ya Berkurang terus Nah ini dia bentar lagi mati nih temen-temen ya Bentar lagi mati Dan akan gue naikin nih Akan-akan-akan gue ubah langsung ya temen-temen ya Karena Dia langsung jadi Bocil Nah jadi bocil Begitu jadi bocil Dia minum kan untuk nambahin Awakenednya tuh Wah ini kayaknya Mati duluan gue sebelum bisa awaken temen-temen ya Jadi ada kayak bar awakendnya Oh bisa-bisa Ada bar awakendnya ya Dia minum lagi nih Nah Mati gak gue Oke gak mati Langsung awaken lagi Dia bangkit lagi pak Liat Bangkit lagi dan nyerang lagi Parah gak sih Parah gak sih Cuman ya berkurang 88% serangan ya temen-temen Jadi lebih baik Jangan sampe mati Karena kalo dia mati Dia jadi bocil lagi deh Jadi bocil lagi Dia minum lagi kayak gitu terus temen-temen ya Jadi bisa dibilang immortal sih Selama masih ada yang ngeteng ya Selama masih ada yang ngeteng Bahkan kalo Kalo kayak begini sekalipun Dia jadi kecil lagi Liat nih Dia jadi bocil lagi Dia akan jadi bocil lagi Lalu gue bisa awaken lagi Gue bisa bangun lagi pak Jadi ini Bisa mati-matinya aja Liat jadi bocil lagi Minum lagi Darah nambah Naik lagi Ya kan Diserang gue awaken lagi Jadi gede lagi Kayak gitu-gitu terus cuy Cuman ya itu Demek buffet tuh Minus 100% anjir Berubah lagi jadi gede deh Boom Si Be Gak mati-mati pak Jadi ini harusnya dari tadi Karakter gue Si Escanor Dia udah mati dari tadi harusnya Cuman dibangun terus Gara-gara itu pasifnya dia tuh Kalo mati jadi bocil Ulti gede lagi Mati lagi jadi bocil lagi Ulti gede lagi pak Jadi gak mati-mati pak The best Makanya dia salah satu Paling bagus pak Atau bahkan mungkin Unit paling bagus saat ini sih Menurut gue itu Escanor Sama Gilgamesh mungkin Dan Gilgamesh juga OP juga sih Cuman Ya ini Bisa mati Bangun lagi tuh Sangat-sangat OP sih Temen-temen tuh Dia akan minum terus cuy Dia minum terus Marah gak sih Marah gak sih Gak mati-mati cuy Ini gue gak tau sampe kapan nih Ini sampe besok ya Sampe besok sumpah Gak akan habis-habis ini Karena gue akan awaken terus cuy Ya Tuh Gue awaken lagi Bangun yang jadi gede nih Terusnya begitu terus Sampai kapan gak tau udah Gak mati Sampai darahnya abis lah Oke temen-temen ya Kayaknya video kita cukup sampe sini aja Kalian bisa liat ya Escanor sangat-sangat OP gitu kan It's not gonna die man Dia gak akan mati cuy ya Kecuali emang musuhnya banyak gitu kan Kalau musuhnya banyak ya Udah mati Kecuali kalau kayak gini Ini bisa cuy ya Ini kayaknya gue masih bisa ngalahin dia nih Masih bisa ngalahin dia nih Walaupun mokul cuma segitu Sepuluh-sepuluh Bisa tapi bisa Gak masalah Karena Escanor mati hidup lagi Jadi video kita cukup sampe sini aja Thank you buat kalian semua yang udah nonton Dari lalu sampe akhir Like jangan suka Dislike kalau gak suka Sampai jumpa Sampai jumpa Gak usah-sampai Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Awaken dulu Bangun Eh Gak bisa bunuh gue loh Dadah Ciao